Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan siang hari ini, saya sedang berada di Akbar Farm Kandangnya luas sekali, termasuk yang sebelah sini Kandang baru teman-teman, kita nanti coba review dan Kita lihat sapi-sapi yang ready di tempatnya Mas Akbar Kita langsung ngobrol dengan Mas Akbar Dapet data nih mas Ini di kandang ada berapa ekor Mas Akbar? 70 ekor Mas Ini kandang pertama, di kandang dua ada 15 ekor Yang sana jantan atau petin ya? Jantan semua Mas Dan ini sapi-sapi segini banyak itu diperuntukkan untuk apa Mas? Alhamdulillah Mas, di 70% sudah terboking kurban Sisanya kita keluar masuk Keluar masuk artinya masih bakalan Jual beli bakalan Jual beli bakalan Jantan ya Mas Akbar, rata-rata ya? Jantan Mas Kita review dulu ini yang bakalan untuk dibesarkan lagi teman-teman Nah ini ada pedetan-pedetan langkah teman-teman Mulai dari ini Mas, dari pedetan Ini? Belgian Blue ya? Ada Belgian Blue dua ekor ini Mas Ini dapat dari mana Mas Akbar? Ini kita dapat dari bawang Mas Mungkin tau ya, 30 menit lah dari tempat kami Berarti masih ini ya, lukalan Masih lukalan sini ya Batang, bawang, teman-teman Hampir sama, gedenya usianya 5 bulanan ini Mas Dan untuk harga, untuk sapi Belgian gimana ini Mas? Harganya selisih memang Mas Dari simenta limousin Karena memang mungkin masih jarang ya Mas Soalnya Seperti itu Ini teman-teman Dan yang istimewa sapi Belgian itu Biasanya bagian ini Pantatnya ya Pantatnya Iya Double muscle Wih, keren ini Umur sekitar 5 bulan Sama Mas Ini jadi Ini kadangnya itu berdekatan Mas Kita ambil itu Berarti kalau daerah sini sudah lumayan ada ya Mas? Kalau daerah sini Alhamdulillah lumayan banyak Mas Termasuk penghasil Belgian di Jateng ini Lumayan banyak di sini juga Kayaknya kemarin juga sempat ini Bawa pulang sapi Belgian selain ini juga Mas? Kemarin iya Mas Kemarin itu kita stok ada 3 ekor Mas Kita kirim ke Purwokerto, Mojokerto Sama Wonosobo kemarin Wih, jos nih 3 ekor Belgian Dan ternyata peminatnya juga lumayan ya Alhamdulillah Belgian lumayan Mas peminatnya Ini nanti barangkali ada teman-teman Yang sedang mencari Pedetan sapi Belgian Bisa jadi referensi dari Akbar Farm Harga disebutkan atau nanti? Monggo nanti WA saja Mas Harganya tinggal WA Mas Akbar Jos teman-teman Belgian Mungkin kalau dari kaki masih biasa ya Mas Akbar? Iya, karena Belgian kan kakinya tidak terlalu besar ya Mas? Sedang Tapi ini masih tegak teman-teman Meskipun tidak begitu besar Tapi kakinya masih tegak Bisa teman-teman amati Teraca kering Mas yang ini Mas Bagus ya Teraca kering Ini ya Dugul semua Ini gimana Mas? Sudah berapa lama di tempat jenengan? Sekitar 3 harian ya Mas? Untuk makan gimana? Alhamdulillah comboran udah mau Hijoan udah mau Mas Insya Allah aman ya Insya Allah tidak susut Mas Ini kan kelihatan kan Mas Enggak bengak-bengok juga kan Biasanya kan Baru pisah induk kan Gojek sapinya Salah satu kendala ketika pelihara pedetan itu Ketika pindah ke kandang baru Sering bengok-bengok Iya, betul Mas Kalau ini aman teman-teman Kalau ini insya Allah udah aman Udah nyaman gitu kan sapinya Tinggal meneruskan aja Ini mandatnya Luar biasa Belgian Blue Dua ekor Dari Akbar Farm Kemudian bakalan yang lain gimana? Ini bobot 500 kg Mas Seperti ini P1 Kalau yang seperti ini gimana? Kiloan? Ini kiloan Mas Kalau kita untuk Kirim langsung Ke peternak-peternak Ini kita jual dengan 51 Mas per kilo Net atau masih bisa negara? Net Mas 51 ribu per kilo Kualitasnya bisa dilihat lah Cocok untuk penggemukan Betul Penggemukan cocok Dan sudah ada video ketika ditimbang? Ada Mas Kalau tingginya segini Mas Kira-kira saya di 170 P berapa ini? Ini P1 Penggemukan cocok Prospek penggemukan Ini kaki-kaki besar teman-teman Kalau kaki petong Termasuk ya Tulangannya besar-besar Mas Tinggal ngisi lah Dari bodinya memang masih Kelihatan kurus Kurus Tinggal ngisi saja 51 ribu per kilo Per kilo Jadi sesuai harga sapi potong sekarang ya Mas? Iya Mas Dan ini tentunya Ini teman-teman Berat di ragangan Kalau ini ya Belum berat di daging Justru kalau menurut saya Mas Penggemukan itu enak yang gini-gini ini Mas Biasanya itu Perkembangannya lebih kelihatan Daripada yang udah bulat gitu Yuk kita lanjut Sapi berikutnya Ini juga dijual Mas? Ini sementara kita pelihara dulu Mas Kita baru dapet ini Angling Dharma ini Angling Dharma? Iya Jumbo teman-teman Jumbo Bopet berapa ini? Ini di 900 up Mas Belum nimbang sih kita Cuman kita kemarin Ya kita lihat secara estimasi Kelihat aja 900 up Dapat dari pasar atau dari Dari kandang Mas Udah di kandang Iya Wah ini Atau selain bakalannya Mas Akbar Juga jual untuk idul kurban Nah mungkin ini belum laku ya Mas? Belum masih ready Mas Iya Cocok ini Tinggi Sapi jumbo Kualitasnya Kupanya istimewa ini Untuk sapi kurban nanti bisa dikitipkan di tempat ini Dan dikirim nanti menjelang hari raya itu Dan disini ada limousin Mas Pedetan juga ini Ready Waduh Wah ini ada yang dekat ini teman-teman Simental Malbor Ini ready atau gimana Mas? Ini paket induk Mas Cuman kita rencana buat percobaan Mas Nanti kita IB yang TE Transfer embryo nanti induknya kita Ini yang kemarin baru masuk itu ya? Ini baru masuk kemarin Mas Dua hari yang lalu ya Saya sempat lihat di statusnya Max Saber ini Dapat dari daerah mana Mas? Bawang juga Mas Kabupaten Batang Memang daerah sini Soekorjo Kemudian sini Pakgeruyung Betul Batang, bawang itu banyak sekali Banyak yang pelihara sapi betina ya Betul Maka lebih dominan ke sapi betina Betul Mas Atau sistem breeding Breeding teman-teman Ini? Limousin 7 bulan ini Mas Makan udah oke Harga berapa Mas? Nanti aja Mas Super ini Mas Masuk insya Allah Super ya ini? Kalau dari umur sekitar 7 bulan Dan sudah mapan Sudah mapan Mas Komboran oke Jujuan juga bagus Dan yang utama sudah tidak bengok-bengok Nah kelihatan Mas ya Ini sudah berapa lama di tempat jeneng? Kalau ini sekitar 2 mingguan Mas 2 minggu Iya Atasnya only bar banget Iya teman-teman Ini bakalannya ini ya Mas Akbar Kebancang kan malah pedetan ya Di sebelah sini Atau nanti ada yang besar? Ada itu Mas Ada Campur sih Mas Ada tanggung juga Kemudian ini Pedetan selanjutnya Ini rawatan Mas Rawatan dulu Belum mau dijual? Belum Mas Ini coba rawat dulu Ini ya teman-teman Masuknya pegon ini Peggon rasa simental Iya Nah kita lanjut ke Ini bakalan tanggung Persiapan kurban cocok Ini Mas pegon Peggon tapi tebel Kalau seperti ini cokrok atau timbang? Kalau seperti ini kita timbangkan Mas Real timbang Cuman untuk harganya Ini kita sebutkan aja Ini bobotnya 350 Mas 19.500 19.500.000 Prospek untuk idul kurban Idul kurban Kalau dari jenis masuk Mas oma mas abad Peggon ada crossingannya Tapi ya Mas Ini kan bukan pegon yang tipis Bulet ya Ini rata Termasuk ya agak tebel ya Ada crossingannya limousin ya Mas Kalau bisa dibuang Ini seperti ini teman-teman Kalau dari umur sendiri Kisaran berapa tahun? Satu tahun setengahan ya Mas Jadi sebentar lagi ready untuk idul kurban ya Insya Allah kurban masuk Mas Dua tahun kan Sekitar dua tahun nanti di hari naik 19.500.000 Kemudian lanjut Kemudian ini Mas Sampai berikutnya Ini insya Allah Lumayan ya Harga berapa yang ini? Ini kita minta 22 juta Mas 22 juta Oke Ini kemarin kita timbang Di 370 Mas 370 Harga tentunya masih bisa nego ya? Nego Nego Mas Ini Ya ada harga ada rupa Kalau yang seperti tadi teman-teman Itu bisa Rp50.000.000 Per kilo Dan biasanya memang kalau sapi Di bobot 300-400 Kalau di kilau kan memang lumayan tinggi Iya Kalau ini kan ibaratnya masuknya bakalan Mas Jadi kalau kita ukur kilauan tetap lebih tinggi daripada sapi potong gitu Jadi memang untuk ini penggemukan atau di nanti endingnya dipotong per hari itu lebih enak Kalau memasukkan sapi di atas 4 kintal ya Mas Betul Mas Jadi kan ini 2 hampir sama ya Mas Ini Rp35.000.000 Ini Rp37.000.000 Cuman harganya kenapa selisih? Kembali lagi ke kualitas Mas Nah kalau ini kan kaki-kaki bisa dilihat Insya Allah calonnya bisa besar lah Dan termasuk tebel ini ya Mas Tebel ini Ini sapi pegon teman-teman Kemudian lanjut Wah ini Kemarin bobot Rp5.85.000 Mas Rp5.85.000? Iya Ada tanduk ya Mas tapi tipis ya? Iya Seperti itu P berapa ini? Ini P1 Mas UL1 Pasang umur berarti sudah di atas 2 tahun teman-teman Iya Ditawarkan berapa Mas Sabar? Ini kita minta di harga Rp3.500.000 Mas Rp3.500.000? Iya Ya Rp50.000 up Kualitasnya seperti ini Mas Jus ya Istimewa Kriwil-kriwil ya di bagian leher Kriwil kepalanya Kaki-kaki tegak Depan belakang Dadanya juga lebar Mas Hitam pekat Ada warna coklatnya di bagian atas teman-teman Dan lanjut Ini yang terakhir Atau masih ada yang lain? Barisan sini dulu ya Mas Ini ada limousin cross Mas Bobotnya Rp5.85.000 juga Ditawarkan berapa? Rp3.500.000 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 Tentunya masih bisa nikmat P1 ini Mas Baru P1 Kualitasnya seperti ini Untuk pengemukan Kaki-kaki oke Dan rata-rata bagaimana Mas Sapi-sapi Bakal ini dapat dari pasar Atau dari petani langsung? Kalau saya nggak mematok Mas Jadi kadang ada dari petani Iya Pasar iya Campur lah Mas Ibarat kata Mana yang barangnya bagus Harganya kiranya Saya bisa jual Kita ambil Gitu Mas Cocoknya ini Ini yang kelas gini Jumbo juga ready Mas Ini Mas Bakalan sapi jumbo Iya Bobo di atas Rp800.000 Apredi Mas Wih Joss ini Ini wadah istirahat Wah ada sang kurian Teman-teman Ada sang kurian Bagi istirahat sore Ini 900 kg P1 Mas P1 Yuk kita akhirnya Istimewa Nah ini Mas Mantap jiwa Gimana Mas Untuk kontes atau gimana ini? Ya rencana Mas Ini insya Allah kita nanti Ikut partisipasi Mas Walaupun Kalau melihat juara kan Tidak Mas Memang musuhnya Luar biasa ya Sekarang Cuman insya Allah kita Akbar Fam Tetap hadir Tetap berpartisipasi Oh ini dari belakang Lebar sekali Lebar Mas Joss Gandos ini Buuh Ini yang jumbunan Teman-teman Ready juga dari Akbar Fam Iya Mas Oh iya teman-teman Juga jangan lupa Untuk ikut Pemeriakan kontes api APPSI Kabupaten Boyolali Yang akan diselenggarakan Besok di hari Sabtu dan Minggu Tanggal 13 dan 14 Januari 2024 Monggo bisa saksikan Atau membawa sapi Kesayangan ke lokasi kontes Ini booking kurban Cocok Mau dipelihara Langsung kirim Juga Monggo Joss Nanti kita revieukan juga Sapi-sapi yang sudah Terboking ini Di Akbar Fam Terutama untuk idul kurban Mas Akbar Betul Iya Dulu sempat Dan sudah banyak sekali Yang terboking Sekarang sudah 70% 70% Mas Luar biasa Masih muda Tapi Joss Gandos Teman-teman Kalah aku Terus ini Juga masih ready Mas Ini istimewa Ini sapi simental Wih kakinya 845 P3 biji Mas P3 Sudah lumayan Berumur ya Kalau dari umurnya Tiga biji Tiga biji Tiga biji Bukan tiga pasang Satu setengah Satu setengah Satu setengah pasang Iya Ekornya kan Kayak sabu ya Ini teman-teman Bagian Pantatnya Ini panjang Pantatnya Ini ya Joss Gandos Joss Terakhir ini Mas Akbar Tinggi sekali Apa mas Oh ini Ini bukan mas Ini kita Baru pemulihan Ini mas Ini sapi mantan Kontes Tulungagung Mas yang kita bawa itu Di Tulungagung itu Kemarin Nonpoel 6 Eh 760 kilo Mas Lah ini kenapa mas Kok bisa Nah Ini kemarin Sakit Sepulang dari kontes itu Ngedrop mas Dia demam Makanya turun Napsu makanya turun Akhirnya susut Ini baru pemulihan Mas Ini udah gak berisik Nah ini salah satu Resiko teman-teman Ketika kontes harus Dipersiapkan juga ya mas Betul mas Harus bener-bener dipersiapkan Biar ini sapinya juga Tetap Sehat Pulang dari kontes Juga tetap diberi kesehatan Harus dipersiapkan Maksimal mungkin Gitu Apalagi kan Tulungagung jauh ya mas Akbar kemarin ya Tulungagung jauh mas Kita ke exit tol aja Kan exit tol nganjuk gitu mas 6 jam perjalanan Kesananya masih 2 jam 8 jam mas 8 jam Iya Luar biasa nih Tapi tetap semangat Belum kapok untuk ikut kontes Kalau saya ibaratnya itu Di kontes gimana ya mas Kalau juara itu kan bonus ya mas Ibarat kita Kita kan ikut partisipasi terus mas Dari Kak Rawang berangkat Tulungagung berangkat Dan insya Allah besok jatuh ya Luar biasa Yang penting meramaikan mas Kalau saya Sudah pernah podium ini Podium sih belum mas Tapi ya balik lagi Apa namanya Seneng aja gitu loh mas Iya Pemainan itu Ibarat kata Kalau saya dulu mainnya burung ya mas Burung itu ya Dulu belajar dari Gak pernah podium Sampai podium Ini mudah-mudahan Kedepannya bisa podium ya mas Amin Iya mas Keren teman-teman Dari Akbar Farm Oh iya yang mau Ini minat bakalan gimana mas Cara pesennya Silahkan Nanti WA saya aja Di nomor 085-866-832-358 Mau yang pedet Bakalan tanggung Bobot 500-600 Sampai jumbo Insya Allah Di kami ready Harga Menyesuaikan lah Nanti Kami kan juga Banyak sekali mas Peternak-peternak Yang ada di Jabodetabek Itu kita supply Untuk ini Alamat lengkap Dimana mas Alamat kami di Pejahateng RT4 RW4 Desa Krikil Kecamatan Pagruyung Kabupaten Kendal Dari eksitol Waleri mas Kalau dari Jawa Barat Atau Jawa Timur Itu eksitol Waleri 30 menit mas 30 menit Iya Jadi Letaknya juga strategis Dari jalan raya Di kisaran 5 menitan ya mas Akbar Iya Dari jalan raya 5 menit Oke ya mungkin Cukup sekian dulu Nanti kita review juga Sapi-sapi yang sudah laku Terjual untuk idul kurban Di tempatnya mas Akbar Demikian dulu Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh